Halo teman-teman bertemu lagi dengan saya Muhammad Teguh Sofya Kali ini teman-teman saya ingin berbagi tentang Asrama saya Sabar Mati Hostel Saya adalah mahasiswa S3 Di Jawa Haral Nehru University Dan memang setiap mahasiswa disini Hampir 70% kita mendapatkan asrama Dan kita akan review bagaimana Asrama di kampus ini Khususnya di Sabar Mati Hostel di kampus saya Dan asal teman-teman tau Asrama ini sangat berguna sekali Bagi kita mahasiswa karena biayanya Sangat murah, bayangkan per semester Kita hanya bayar Sekitar 300 ribu rupiah Per semester ataupun 6 bulan Sudah termasuk security Listrik, wifi, air Dan ini benar-benar luar biasa Dan tentunya kamar ya teman-teman Dan beberapa fasilitas yang lainnya Oke kalau begitu kita akan langsung saja Coba masuk dan melihat bagaimana Asrama saya, ini terlihat dari depan Dan parkiran motor Masih Dan itu ada mobil Dari hostel warden Ataupun pembina asrama kami Oke, mari kita masuk teman-teman ya Oke Nah ini asrama saya Sabar Mati Hostel Ini wings Ataupun sisi untuk yang Asrama perempuannya Ini Sisi untuk asrama laki-lakinya Oke kita masuk Teman-teman Ini ditempelin poster Otek mahasiswa Banyak ya Poster-poster tentang undangan seminar Ataupun tentang tulisan-tulisan Dari beberapa partai politik Di kampus ini Ketika kita masuk Kita akan Bersama security guard Ini beliau Halo Sergi Madam G Jadi disini biasanya Beliau-beliau yang akan Memperhatikan Apakah dia Penghuni disini Atau bukan Seperti itu Jadi kalau ini Sebelah kiri Ini adalah Boys wings Ataupun Sisi untuk Tempat tinggal laki-laki Dan yang sebelah kanan Sisi untuk tempat tinggal Perempuan Teman-teman Dan ini adalah Kantor Kebetulan hari ini Ada libur tutup ya Ini adalah kantor asrama kami Jadi kalau Terkait Residential proof Ataupun Pembayaran Makan sebulan Kita bayarnya disini Teman-teman Oke Seperti itu Oh iya Lupa Ini adalah Kamar tamu Tempat ruang tamu Jadi kalian-teman Kalau ada tamu Bisa diajak dulu Duk disini ya Teman-teman ya Nah Aturannya Kalau tamu Boleh masuk Tapi kalau untuk Ke asrama cewek Hanya boleh cewek saja Tapi kalau yang ke cowok Boleh cewek atau cowok Yang masuk Oke teman-teman Jadi seperti itu Dan 24 jam Boleh ya 24 jam boleh Keluar masuk Di asrama ini Oke Kalau saya belok Kalau saya lurus Teman-teman Kita akan menuju Ke Mes Ataupun tempat makan kami Nah Ini Tempat koran Ya Disediakan Setiap hari Kalau pengen nonton tv Pertandingan bola Kriket dan lain-lainnya Disini Kalau main Pimpong disini Kalau main apa nih Saya lupa lagi namanya Itulah Itulah Disitu ya teman-teman Nah sekarang kita coba Masuk ke mes Mes ini apa Mes ini adalah tempat makan Yang disediakan oleh asrama Kita makan 3 kali hari 3 kali Sehari disini teman-teman Dan kita bayarnya per bulan Bayar per bulan itu Kita bayarnya Sekitar 500 ribu Nah ini tempat duduknya Nanti malam kita ada Special dinner Nah Jadi Itu adalah Meja-meja makannya Dan Kalau teman-teman pengen tau Jadwal makannya ada disini nih Nah Ini jadwal makan Bulan Desember Nah ini Ini hari Senin Sampai Minggu Menu Sarapan Makan siang Makan malam Ya Oke Dan ini adalah Para petugas-petugas Yang mempersiapkan Makan Malam nanti Oke Ini adalah tempat minum Ya Yang sudah di filter Jadi bisa minum dari sini Jadi teman-teman Kalau pengen cuci Gelasnya Ya Ataupun cuci tangan Bisa disini Cuman uniknya disini Kita pakainya Sabun deterjen Cuci tangannya Unik ya Ada pun Untuk Piring Ataupun tempat makan Kita menggunakan Tempat makan yang Besi Seperti ini teman-teman Bisa dilihat Ya Ini teman saya Sedang makan Oke Nanti itu Tidak perlu kita cuci Cukup kita taruh disini Teman-teman Ya Oke Seperti itu Ini kalau pengen Ngebakar Roti Teman-teman Oke Kita jalan yuk Oke Sekarang kita menuju Ke kamar Oh ya Satu hal lagi teman-teman Jadi tempat makan tadi Tidak boleh Ataupun utensilnya Tidak boleh Dibawa keluar Dari mes ini Kalau dibawa keluar Bisa kena denda 250 rupiah Atau 50 ribu Rupiah Sedang persiapan Sedang persiapan Special dinner Itu tempat alat bakarnya Nah ini teman-teman Oke Inilah Bentuk asrama mahasiswa Di Kampus saya Jawa Haran Henry University Benar-benar Sederhana sekali Teman-teman Oke Kalau kesini Kita menuju Ketempat Gym Teman-teman Ini kalau ada Apa Pengen Jemur-jemur Pakain Jadi asrama ini juga Dilengkapi dengan Gym Untuk teman-teman Yang ingin Berolahraga Angkat beban Ataupun treadmill Ataupun sepedaan Ada Cuman Saya cuman bisa lihat Dari sini teman-teman Bisa dilihat Tidak Nah itu Itu treadmillnya Itu Alat angkat beratnya Nah itu sepedanya Bisa kelihatan tidak Sulit ya Kelihatan ya Oke Jadi seperti itu teman-teman Nah jadi Asrama ini Terdiri dari Lantai dasar Itu kamar saya Kebetulan Lantai 1 Lantai 2 Seperti itu teman-teman Oke Kita jalan balik lagi Oke ini adalah Kamar-kamar Dari asrama saya Teman-teman Bisa dilihat Asrama ini Terdiri dari Lantai dasar Itu sekarang Saya disini Ada lantai 2 Disitu Terus ada lagi Sebenarnya lantai 3 Disitu teman-teman Nah bisa dilihat ya Nah ini kamarnya Kamar beberapa mahasiswa Ini tangga Tengah Ya Dan Kesana Itu adalah Mes tempat makan Kita 3 kali Sehari Yang mana kita Bayar setiap bulannya Oke Nanti kita Coba masuk Kamar saya Untuk lihat-lihat ya Oke Kita coba Naik tangga Menyusuri Ke lantai 1 Teman-teman Kesan saya Memang Asrama ini Dari luarnya Kelihatan Apa ya Estetikanya kurang Cuman Dia lebih Menekankan Kepada Kegunaannya Fungsinya Seperti teman-teman Ini di lantai 1 Kondisinya Seperti ini Bisa dilihat teman-teman Cukup banyak ya Kamarnya Ini di lantai 1 Bisa kita lihat Oke Ini kamar mandi Teman-teman Di lantai 1 Cukup Kebetulan Saya juga jemur Pakaian disitu Ini ada Kucing Jemur pakaian Kalau mau buang Sampah Ya disini Oke Kita turun Dan kita kembali Ke kamar saya Tadi Kembali ke Pintu Masuk utama Dan itu Asrama cewek Yang jauh Gak boleh masuk Oke Terima kasih Oke Kita juga punya Reading room Teman-teman Reading room ini Tersedia Di setiap asrama Fungsinya Bagi orang-orang Yang ingin belajar Ya tanpa ada Kebisingan Jadi dia disediakan Di tempat Seperti ini Ya Itu ada rak-rak Buku Dan yang lain-lainnya Oke Dan hebatnya Asrama saya ini Disediakan juga Wifi Teman-teman Bisa lihat Jadi selama berada Di asrama ini 24 jam Terjamin Wifinya Dan cepat Mantap ya Oke teman-teman Jadi ini adalah Kamar mandi Di asrama saya Ini saya sedang Isi air Kenapa harus disini Karena sedang Musim dingin Kita pakai Mesin pemanas Westafelnya Itu saya sendiri Dan Ini sedikit Memperlihatkan ya Kamar mandi Asrama EJNU Kalau yang mau duduk disini Kalau yang mau Kamar mandi Aja Disini Ada shower Tapi kalau musim dingin Kita harus bawa Ember sendiri Ya teman-teman Buat ngisi air panas Oke Oke teman-teman Kita Coba menuju Ke Kamar saya Ya Untuk melihat Bagaimana sih Kamar Atau Di asrama Mahasiswa India Nah ini Kita lihat Ini kamar saya Jadi Kalau ada bendera India sama Indonesia Nanti kamar saya Bisa kita Kunci Pakai Gembok Ya Seperti ini Ya pastinya saya bawa kunci terus Teman-teman Dan satu kamar Ini ada Dua orang Teman-teman Ini adalah Tempat tidur saya Dan ini adalah Meja saya Dan Ini adalah tempat Teman saya Teman kamar saya Kebetulan dia sedang Pulang kampung Tempat tidurnya Dan disediakan juga Rak Tembok seperti ini Ini punya saya Penuh dengan makanan Dan lain-lainnya Kalau dia sih Ya biasa aja Dimana saya Naruh tas Itu digantung Itu juga ada Gantungan baju Teman-teman Dan ini Lemarinya Ini lemarinya Sudah disediakan Kebetulan Saya berada Di lantai dasar Itu adalah Tempat nge-gym Kalau sempat Nanti kita Hampir ke sana Jadi Kalau keuntungannya Di lantai dasar ini Kalau musim panas Dia dingin Kalau musim dingin Dia dingin banget Jadi seperti itu Kalau musim dingin Saya taruh karpet Dan itu ada Mesin pemanasnya Oke teman-teman Inilah Kamar Di asrama Mahasiswa India Oh iya Bentar Ada kipas yang ini juga Buat musim panas Oke Nah teman-teman Keuntungannya Kita makan Di mes itu Tadi saya sampaikan Biayanya Hanya sekitar 500 ribu rupiah Per bulan Ataupun Sekitar 2.500 rupiah Makanannya Memang Sebagian besar Vegetarian Dan Nasi Jelas Tidak ada Di sarapan Sarapan itu Kita ringan-ringan Saja Dan makan siang pun Semuanya Vegetarian Dan Untuk makanan Non-vegetarian Ataupun bisa kita makan Ayam Ataupun daging Pada saat makan malam Biasanya Dijedak Dimulai dari Rabu malam Lalu diikuti Jumat malam Lalu diikuti Ahad malam Seperti itu teman-teman Makanan kesukaan saya Disini Nasi biryani Ayam Itu teman-teman Jadi kita bayarnya 500 ribu per bulan Murah banget ya Dan asrama ini Sekali lagi Kita hanya bayar Sekitar 300 ribu rupiah Per semester Ataupun per 6 bulan Sudah termasuk listrik Air Keamanan Dan juga Wifi Teman-teman Luar biasa Semoga aja Teman-teman bisa Ada disini Siapa tau nanti Rezekinya bisa kuliah Di Jawa Haraneh University Dan masuk hostel Ada pun Untuk mahasiswa asing Sangat cepat sekali Untuk mendapatkan asrama ini Hanya sekitar Satu atau dua hari Proses dari Registrasi Teman-teman Sudah bisa mendapatkan Asrama disini Jadi benar-benar Sangat mudah Teman-teman Oke